Suatu hari, Sang Guru Imam Gozali berkumpul dengan murid-muridnya Lalu beliau mengajukan 6 pertanyaan kepada muridnya ini Pertama, anak-anak, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Nah, murid-murid ada yang menjawab Orang tua pak guru Ada yang menjawab teman Ada yang menjawab kerabat Nah, tetapi Imam Gozali mengatakan demikian Semua jawaban itu benar, anak-anak Tetapi, sebenarnya yang paling dekat dengan kita adalah mati Nah, jadi hidup kita di dunia ini sebenarnya umur kita bertambah Nah, dengan bertambahnya umur kita itu membuat kematian semakin dekat Kemudian, Imam Gozali membelikan pertanyaan yang kedua Anak-anak, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab Bulan pak guru Ada yang menjawab Matahari Bintang-bintang Ada yang menjawab Negara China Ya, 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 ya Imam Gozali mengatakan semua itu jawabannya benar, anak-anak Tetapi, yang paling benar adalah Masa lalu Siapapun kita Bagaimanapun kita Dan betapa kayanya kita Kita tidak bisa kembali ke masa lalu Sebab kita harus menjaga hari ini Dan hari-hari yang akan datang Kemudian, Imam Gozali memberi pertanyaan yang ketiga Anak-anak, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab Gunung Bumi Matahari pak guru Ya, anak-anak, semua jawaban itu benar Tetapi, yang paling benar apa? Yang paling besar di dunia ini adalah Nafsu Banyak manusia menjadi celaka karena menuruti hawa nafsunya Segala cara dihalalkan demi mewujudkan hawa nafsu Karena itu, kita harus berhati-hati dengan hawa nafsu ini Jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka Pertanyaan yang keempat anak-anak Apa yang paling berat di dunia ini? Anak-anak ada yang menjawab Baja Besi Gajah pak guru Nah, saat Imam Gozali mengatakan Ya, semua jawaban itu hampir benar anak-anak Tapi, yang paling benar apa? Sesuatu yang paling berat di dunia ini apa? Memegang amanah Ya, kita selalu kesulitan ketika dikasih amanah oleh siapapun untuk menyampaikannya Nah, sebenarnya itulah yang paling berat di dunia ini Oke, kita lanjut pertanyaan yang kelima Anak-anak, apakah yang paling ringan di dunia ini? Nah, anak-anak ada yang menjawab Kapas Angin Debu Oh, ya memang itu hampir benar anak-anak Tetapi, yang paling ringan di dunia ini itu apa? Iyalah meninggalkan sholat Terlalu gampanglah kita itu untuk melalakan sholat Padahal Allah itu telah memberi kortingan kepada kita semua ya Memberi diskon Sholat itu yang tadinya 50 waktu sholat Hanya menjadi 5 sholat Tetapi, kita semua itu sulit sekali untuk mengajarakan sholat 5 waktu Nah, hati-hatilah kalian dengan sholat kalian Lalu, pertanyaan yang keenam anak-anak Alias yang terakhir Apakah yang paling tajam di dunia ini anak-anak? Semua serentak menjawab dengan ceria Bedang pak guru Nah, ya memang benar anak-anak Tetapi, yang paling tajam di dunia ini adalah apa? Lidah manusia Karena, melalui lidahlah manusia dengan mudahnya menyakiti hati Dan melukai perasaan saudarnya sendiri Maka, hati-hatilah dengan mulutmu Karena apa? Mulutmu itu harimaumu Terima kasih telah menonton!